Sementara di bagian putra, juara Final Four putaran pertama diraih oleh sang juara bertahan Pro Liga, Jakarta Lavani Alobeng Electric. Hasil ini didapat setelah tim milik Susilo Bambang Yudhoyono kalahkan Palembang Bang Sumsel Babel 3-0 di laga terakhir minggu malam. Jakarta Lavani Alobeng Electric menyapu bersih tiga laga Final Four 2024 putaran pertama kalah menundukan Palembang Bang Sumsel Babel. Pertanian berjalan seru dan menarik, namun Lavani mampu tampil dominan di set pertama. Tim milik Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menang 25-11. Memasuki set kedua, Palembang Bang Sumsel Babel berusaha memberikan perlawanan. Saling kejar perolehan poin terjadi hingga sempat beberapa kali jus. Namun, sang juara bertahan Pro Liga, Jakarta Lavani akhirnya mampu mengadakan skor 2-0 setelah merebut set kedua dengan kemenangan 34-32. Di set ketiga, Jakarta Lavani yang mendapat dukungan langsung dari pemiliknya Susilo Bambang Yudhoyono tampil agresif. Akhirnya, Lavani mampu menutup laga di set ini dengan kemenangan 25-17, sekaligus menahbiskan diri menjadi juara Final Four putaran pertama. Kita sudah ketemu tiga kali, pertemuan pertama kita menang, kedua kita kalah. Ya tentunya, masing-masing tim sudah mengevaluasi apalahnya Bang Sumsel, apalahnya Lavani. Di pertandingan malam hari ini memang apa yang kita instruksikan bahwa Lavani strong di servis dan bagus di bola pertama itu terlihat daripada satu dan dua. Jadi, dengan selisih poin yang sangat jauh di sistem dari poin, ini semua dampak daripada servis yang bagus. Empat tim putra dan putri akan kembali bersaing untuk mendapatkan tiket ke babak Grand Final di Semarang pada pekan depan.